Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkap Kerinci melalui Dinas Ketahanan Pangan gelar gerakan pangan murah. Dalam kegiatan yang bertempat di depan kantor camat si ulak tersebut menjadikan beragam sembako seperti beras, minyak goreng, dan juga gula. Gerakan pasar murah yang dilaksanakan Pemkap Kerinci melalui Dinas Ketahanan Pangan itu digelar seletak di seluruh Indonesia secara virtual. Tujuannya untuk menghindari terjadinya inflasi. Di Kabupaten Kerinci, gerakan pasar murah yang berlangsung pada Senin 1 April 2024 tersebut dan bertempat di depan kantor camat si ulak itu dihadiri PJ Bupati Kerinci Asraf dan beberapa kepala instasi terkait di wilayah tersebut. Dalam gerakan pasar murah ini, Pemkap Kerinci menjual berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, dan berbagai hasil pertanian. PJ Bupati Kerinci Asraf mengatakan bahwa semua harga bahan pangan di Kabupaten Kerinci saat ini masih dalam kondisi stabil. Selain beras yang harganya masih stabil, saat ini cabai masih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram dan bau merah Rp20.000 per kilogramnya. Semuanya masih tergolong harga normal. Asraf berharap dengan adanya gerakan pangan murah ini dapat menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga inflasi di Kabupaten Kerinci. Sehingga dapat membantu masyarakat akan berbagi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semua barang pangan yang ada di Kabupaten Kerinci saat ini harganya masih stabil. Untuk cabai masih kisaran harga Rp40.000, kemudian bawang ini harga Rp20.000, ini bawang kerinci ya. Kemudian beras kecenderungan menurun ya. Ini menurunkan rantan yang bagus untuk Kabupaten Kerinci dalam menjaga inflasi untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Adanya gerakan pangan murah ini sangat diapresiasi warga, salah satunya adalah Meji. Ia merasa sangat terbantu dan berharap kepada Pemkap Kerinci, kegiatan seperti ini hendaknya rutin dilaksanakan dan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ia sangat terbantu dengan adanya pangan murah seperti cabai-cabai yang dari pasar, sangat mahal Rp50.000 di sini, bisa Rp40.000, dan banyak lagi yang lainnya sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Untuk pemerintah bisa menciptakan lagi, bukan sekedar untuk bulan puasa saja, mudah-mudahan berbulannya setelanjutnya bisa menciptakan pasar murah ini. Dalam kegiatan gerakan pasar murah ini, terlihat warga silih berganti berdatangan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Dari Kerinci Cambi, mulia di Lasak, Nasional TV melaporkan.